Halo youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berbagi info channel di video kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman bagaimana cara transfer gopay ke dana ya teman-teman atau cara kirim saldo gopay ke dana nah ini teman-teman bisa lihat saldo gopay saya itu sebesar 21.740 rupiah ya teman-teman dan teman-teman kita buka dulu saldo dana saya atau akun dana saya itu sebesar 4.557 rupiah ya teman-teman nah dimana disini kita akan mencoba transfer saldo gopay ini ke dana itu menggunakan link ahlipulsa.com ya teman-teman karena untuk transfer antar bank ke dari gopay nya itu sendiri itu dikenakan biaya admin 2.500 ya teman-teman kita lihat disini misalkan kita akan bayar menggunakan virtual account atau kirim transfer antar bank ini teman-teman bisa lihat di tanda rumah ini nah ini biaya adminnya 2.500 ya teman-teman kalau kita menggunakan transfer antar bank nah kita sekarang akan menggunakan pakai ini saja ya teman-teman link ahlipulsa.com nya nah bagi teman-teman yang ingin melakukan transfer gopay ke sopi ke dana atau ke sopi pay atau ke semua e-wallet teman-teman bisa menggunakan link ahlipulsa ini ya teman-teman link ahlipulsa yang sudah saya letakkan di deskripsi ya teman-teman nah ini tampilan link ahlipulsanya ya teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin melakukan transfer gopay ke dana transfer dana ke gopay atau transfer gopay ke ke ini ya teman-teman ke sopi pay itu bisa menggunakan link ahlipulsa ini dan jangan lupa teman-teman untuk register terlebih dahulu baik teman-teman dan sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya teman-teman nah disini kita akan mentransfer saldo gopay ke dana itu kita pilih disini ya teman-teman setelah teman-teman teregister teman-teman langsung pilih ke dananya ke dana seperti ini lalu teman-teman masukkan nomor HP dana teman-teman jangan sampai salah ya teman-teman karena banyak yang komen sama saya tidak masuk itu kemungkinan salah nomor ya teman-teman lalu teman-teman pilih nominalnya disini kita akan memilih nominal Rp20.000 dimana untuk nominal Rp20.000 ini kita akan dikenakan sebesar Rp20.500 ya teman-teman jadi biaya adminnya ada Rp500 kalau transfer antar bank itu dikenakan biaya Rp25.000 di ahli pulsa ini kita akan dikenakan biaya sebesar Rp500 ya teman-teman nah disini yang perlu teman-teman setelah teman-teman pilih nomor HP nya nominalnya teman-teman jangan lupa metode pembayarannya itu metode pembayarannya menggunakan QRIS, SopiPay, OPPO dan lainnya ya teman-teman nah klik disini lalu masukkan kode keamanan disini atau kode capcah disini kita masukkan yang 78 71 861 ini ya teman-teman lalu kita check out nah kita masukkan kata sandi yang kita tautkan di saldo ahli pulsanya ya teman-teman kata sandinya kita masukkan terlebih dahulu sedang memproses ya teman-teman nah ini tagihan berhasil dibuat selesaikan pembayaranmu sebelum tengkat waktu habis nah ini kita akan scan kode kode barcode ini ya teman-teman QR kode ini atau kita bisa screenshot QR ini ini dimana harganya Rp20.500 pinya Rp500 totalnya Rp21.000 ya teman-teman jadi kalau kita menggunakan link ahli pulsa ini untuk dananya itu dikenakan biaya admin sebesar Rp1000 ya teman-teman jadi langsung kita screenshot saja yang ini kita screenshot yang ini setelah kita screenshot kalau kita HP nya cuma satu kita screenshot kalau HP 2 langsung saja kita scan kode barcode ini ya teman-teman nah langsung kita masuk ke Gopay nya atau ke Gojek nya ya teman-teman lalu kita klik disini bayar kita klik bayar lalu kita ambil foto di atas ini ya teman-teman yang ada tanda foto di atas ini lalu kita ambil screenshot yang paling atas ini nah maka kita akan langsung review pembayaran Rp21.000 ke ahlipulsa.com ini langsung kita klik bayar sekarang kita masukkan pinnya dulu pin Gopay nya memproses pembayaran ya teman-teman nah pembayaran telah berhasil ya teman-teman nah berhasil dibayar ke ahlipulsa.com maka ahli pulsa website website ahlipulsa.com ini akan segera masukkan saldo kita itu menambahkan ke saldo dana kita ya teman-teman nah ini sudah berhasil kita kembalikan langsung kita cek Gopay nya ini sekarang sudah Rp740 yang tadinya Rp21.740 ya teman-teman nah kita langsung masuk ke dana kita dana tadi Rp4557 sekarang sudah menjadi Rp24.557 ya teman-teman nah itulah ya teman-teman cara transfer Gopay ke dana menggunakan link ahlipulsa.com itu kita akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000 namun jika kita menggunakan virtual account atau transfer antar bank untuk transfer dari Gopay ke dana itu kita akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500 ya teman-teman jadi saya sarankan kepada teman-teman yang ingin melakukan transaksi transfer Gopay ke dana atau transfer Gopay ke Sopipay itu gunakanlah link ahlipulsa.com dan jangan lupa teman-teman untuk register terlebih dahulu linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman baik teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman mohon teman-teman untuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, share dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis akhir kata bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh